Sama fakta terkini, ada-ada saja kelakuan pencuri lancarkan kejahatannya. Tak jarang sampai bikin geleng-geleng kepala. Yang berikut salah satunya, nyaru pakai-pakaian wanita seorang pria menggasak berbagai barang di sebuah toko perkakas modern. Mengenakan rok dan penutup kepala panjang, datang dengan melenggang. Niatnya jadi samaran, namun malah mencurigakan. Seperti inilah pencuri melancarkan aksi. Dengan penampilan seperti ini, ia menggasak barang-barang sasarannya di sebuah toko perkakas. Makin mencurigakan, ketika pelaku kemudian juga menutupi kepalanya dengan kantong kresen. Ditambah, terekam kamera pengawas, ia juga merambah ke tempat penyimpanan di area belakang toko. Bermodal rekaman, pihak toko kemudian melaporkan kejadian. Tak butuh waktu lama. Polisi mengantongi identitas pelaku pencurian ini dan menangkapnya. Rindu, si pelaku diringkus di persembunyiannya di desa Firdaus, Seirempah, sedang berdagai. Di tempat ini, ketugas juga menyitas jumlah bukti termasuk barang-barang yang dicuri. Diduga bukan baru sekali rindu mencuri dengan modus ini. Sebelum dia masuk, dia melakukan penyimpanan ini dulu. Dan setelah itu dia masuk dan setelah berhasil, dia mengambil barang-barang dari toko berupa kamera, berupa tas, berupa jam tangan, berupa handphone. Kemudian dia keluar kembali dari ventilasi tersebut. Kasus ini masih terus didalami. Polisi pun imbau pemilik usaha mewaspadai modus pencurian seperti ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.